wassalam itu sendiri bahwa makna liladina ahsanul husna, husna adalah surga wakadalika az-ziadah adalah melihat wajah Allah seperti sanatnya disebutkan di hadith At-Tabari Qala At-Tabariyur Rahimahullahu Ta'ala fi jami'il bayan, fi ta'wilil Qur'an Haddathana Ibn Humeid Qala Haddathana Ibrahim Ibn Al-Mukhtar An Ibn Jureyid, An Ata, An Ka'ab Ibn Ujrah Radiallahu Anhu Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Liladina Ahsanul Husna wa Ziyadah Qala Az-ziadah An-Nadhar ila wajhi Rahman Azza wa Jal wa Jalalahu Bahwa diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Siapa dari sahabat Ka'ab Ibn Ujrah yang meriwayatkan Bahwa ucapan Allah Liladina Ahsanul Husna wa Ziyadah Ditafsir sendiri oleh Nabi Bahwa makna Liladina Ahsanul Husna Husna adalah surga Wa Ziyadah adalah melihat kepada wajah Allah Jalla wa Ala Maka ini Pembahasan dari Permasalahan Bab yang ke-8 Beristidlal Penulis Rahimahullah Hafidhullah Dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tobari Di dalam Tafsirnya Maka Disebutkan disini Haddathana Ibn Humayyid Haddathana Ibrahim Ibn Al-Mukhtar Untuk permasalahan Rawi Ibrahim Ibn Al-Mukhtar Maka Dia adalah Abu Ismail At-Tamimi Dan dia adalah Rawi yang Pas-pasan Soduk Hasanul Hadis Maka berkata Abu Hatim Di kitabnya Al-Jarhu wa Ta'dil Hua Salihul Hadis Dia hadisnya itu Lumayan Dan kalimat Salihul Hadis Maknanya Bisa jadi Soduk Labak Sabihi Dan diikuti oleh Abu Daud Asijistani Labak Sabihi Maka makna Labak Sabihi adalah Kalimat-kalimat yang nanti akan kita pelajari Di kitab yang kita pelajari Dawabit Al-Jarhu wa Ta'dil Tentang Permasalahan Kaidah-kaidah di Jarhu wa Ta'dil Kalimat Labak Sabihi Dan begitu pun Lai Sabihi Ba'as Menunjukkan bahwa Rawi ini Rawi yang Soduk Hasanul Hadis Maka inilah keadaan dari Rawi Ibrahim Ibnul Mukhtar Maka dia Soduk Hasanul Hadis Hadisnya adalah Hasan Maka hadis ini Barakallahu Fikum Kenapa kita tinggalkan Ibn Humeid Karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tobari Juga dikeluarkan oleh Imam At-Tobroni Di Musnad As-Syamin Dan juga oleh Abdullah Ibn Ahmad Di kitabnya As-Sunnah Dan juga oleh Abu Nu'im Fi Akhbar Al-Asbahan Semuanya dari jalan Ibrahim Ibnul Mukhtar Dari Ibn Jurej Dari Atok Dari Ka'ab Ibn Ujroh Maka Ibn Humeid Di sini Seperti Kami selalu mendengar Dari Syih kami Muhaddith Mukbil Al-Wadi'i Rahimahullah Man yaklam ya ihwanana'an Ibn Humeid Mahaluh Selalu ditanyakan kepada kita Siapa Ibn Humeid Maka dia adalah Rawi yang Majhul Tidak diketahui Maka hadis ini Sanadnya do'if Dari berbagai jalan Ataupun sebab Sebab yang pertama Atok Dan dia itu Ibn Abdillah Al-Khurasani Maka Atok Di zamannya ada dua Atok Ibn Abi Robah Imam Dan dia meriwayatkan Dari sahabat juga Dan yang kedua Atok Ibn Abdillah Al-Khurasani Maka Atok Ibn Abi Robah Ma'ruf Imam Yang kebanyakan dia murid Dari Ibn Abbas Ada pun Atok Ibn Abdillah Al-Khurasani Disini dia Yudallis Wayursilu Kathiron Dan disini Dalam tadlisnya Dia meriwayatkan An-Kaab Ibn Ujroh Maka disini Periwayatannya dengan An-Anah Yadurfi Sanad Mendo'ifkan Sanad ini Dan yang kedua Ibn Jureh juga Mudallis Disini Dari Ibn Jureh An-Atok Dari Atok Ibn Abdillah Al-Khurasani Dan Ibn Jureh Mudallis Dan yang ketiga Ibrahim Ibn Muhtar Tadi Antara Sadoq Dengan Daif Dan Wallahu A'lam Mungkin dia Lebih baik Sadoq Dan Ibn Humid Dari gurunya Imam At-Tobari Tidak diketahui Kemudian Meriwayatkan Dari Ka'ab Ibn Ujroh Maka hadis Yang kita riwayatkan Tadi dari Ka'ab Ibn Ujroh Tentang Tafsir Liladina Ahsanul Husna Wa Ziyadah Nabi Muhammad S.A.W. menjelaskan Makna Liladina Ahsanul Husna Bagi orang-orang Yang berilmu Dan beramal Dan mengajari Ilmunya Di dunia ini Beriman kepada Allah Dan mengamalkan Amal-amal soleh Al-Husna Makna Al-Husna Kata Nabi Surga Wa Ziyadah Dan tambahan Inilah Poin pendalilan Bahwa Tambahan Kenikmatan Bagi penduduk Surga Adalah melihat Wajah Allah Maka di hadis ini Tadi di sanatnya Ada penyakit Pertama Sebutkan Tiga Endakya Kais Awe Mikrofon Endakya Aba Alasan Qarib Ada Penyakit Penyakit Pertama Mahaluh Musdaif Mudallis Yang kedua Ibn Jirais An'an Ibn Jirais An'abok Wakadalik Ibrahim Ibn Mukhtar Layinul Hadis Maka ada Empat Ada pun Meskipun Hadis ini Kita katakan Tadi Daif Dari jalan ini Namun telah Datang Jalan yang lain Dari sohabat Yang lain Seperti Di Maten Dan nanti Akan kita Sebutkan Sekarang kita Bahas sedikit Tentang Kaab Ibnu Ujrah Siapa Sohabat Yang meriwayatkan Disini Dari Kaab Ibnu Ujrah Kaab Ibnu Ujrah Dia Ibnu Umayyah Ibnu Adi Al-Ansari Kaab Ibnu Ujrah Seorang Sohabi Dari Ansar Maka telah Meriwayatkan Dari banyak Murid-muridnya Dari Ahlil Madinah Dan Ahlil Kufah Dan Kaab Ibnu Ujrah Dikarenakan Dia turun Ayah Di surat Al-Baqarah Tahu kisahnya Tentang Permasalahan Haji Wal-umrah Di dalam Ayat Di dalam Permasalahan Haji Dan Umrah Bagi mereka Orang yang Melaksanakan Haji Kemudian Ada Perkara Yang menyebabkan Dia harus Digundul Dicukur Sebelum Tahallul Al-Kubro Sebelum Waktu Tahallul Selesai Dari Peribadatan Haji Tapi Duluan Dicukur Maka Harus Membayar Fidyah Fidyahnya Itu Bisa Jadi Puasa Bisa Jadi Menyembeli Sembelihan Maka Ayat ini Turun Kepada Kaab Ibnu Ujrah Maka Kaab Ibnu Ujrah Menjadi Terkenal Dari Seorang Sohabat Karena Peristiwa Turunnya Ayat Yang mana Ayat ini Turun Kisahnya Di hadis Yang Mutafakun Aleh Dimana Kaab Ibnu Ujrah Melaksanakan Ibadah Haji Dalam Keadaan Menggunakan Pakaian Ihram Dan Melaksanakan Ibadah Haji Maka Dalam Keadaan Maka Kutu Banyak Di Kepalanya Dan Bahkan Di Jenggot Nabi Sallallahu Alayhi Fada'a Al-Hallat Di saat Disampaikan Kepada Nabi Bahwa Perkara Ini Sangat Menyebabkan Kesusahan Kutu Banyak Di Rambut Dan Di Jenggot Kaab Ibnu Ujrah Dan Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kita Maka Nabi Langsung Memanggil Halak Al-Hallat Adalah Barber Apa Barber Tukang Cukur Fahlata Raksahu Maka Mencukur Dia Dan Ini Dari Perintah Nabi Untuk Memudahkan Maka Disini Menjadi Pendalilan Adinu Yusrun Agama Itu Mudah Jika Ada Sesuatu Perkara Ya Dipermudah Jangan Dipersulit Namun Masalah Kekurangannya Nanti Dibayar Dengan Vidya Sembelihan Ataupun Puasa Karena Perkara Ini Sangat Mengganggu Fahlaka Raksahu Kemudian Dia Dicukur Kemudian Nabi Menanyakan Hal Indah Kanusukun Apakah Kamu Membawa Dari Sembelihan Aku Maka Tidak Maka Diperintahkan Untuk Berpuasa Tiga hari Ayut 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 Ataupun Memberikan Makan 60 Fakir Likuli Miskin So Dan Satu Miskinnya Itu So Satu So Berarti Berapa Arbaat Amdad Maka Disini Hanya Satu So Saja Empat Mud Kemudian Turunlah Ayat Ini Untuk Ka'ab Ibnu Ujroh Barang Siapa Yang Dia Itu Dalam Keadaan Berhaji Dalam Keadaan Ihrom Menggunakan Pakaian Ihrom Dan Belum Masuk Kepada Tahalul Untuk Dicukur Di botak Kepalanya Namun Fihi Adha Namun Dia Mempunyai Penyakit Atau Sesuatu Yang Menyebabkan Dia Tidak Bisa Menunggu Tahalul Tidak Apa-apa Untuk Dicukur Sebelum Tahalul Ini Poin Pendalilannya Turun Ayat Langsung Kepada Ka'ab Ibnu Ujroh Maka Ini Dia Sohabi Yang Meriwayatkan Hadis Tafsir Ayat Lila Dina Asanul Husna Waziyadah Maka Wajah Pendalilannya Kalimat Ziyadah Dikatakan Oleh Nabi Melihat Kepada Wajah Allah Jalla Wa Ala Kemudian Hadis Ini Disebutkan Oleh Penulis Sohihun Ligoyri Maknanya Dia Hadis Yang Sahih Dari Jalan Yang Lain Maka Mana Pendalilan Penguatnya Hadis Suhaib Ibn Sinan Yang Direwatkan Oleh Imam Muslim Nabi Membaca Ayat Ini Dan Disebutkan Di Dalam Hadis Allah Berkata Kepada Penduduk Surga Hal Tidaklah Kalian Wahai Penduduk Surga Aku Tambah Kepada